Cara edit subtitle super keren, seperti yang kalian lihat di video ini, gampang banget. Ikuti langkah dan cara-caranya setelah intro yang berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah kalian download dulu resetnya yang ada di bawah video ini atau di bawah komentar ini ya. Kolom komentar yang ada di video ini ya teman-teman, atau di deskripsi di bawah video ini. Jadi kalian tinggal klik saja lalu download. Mungkin untuk cara downloadnya kalian sudah tahu dan cara installnya bagaimana, kita akan coba contohkan di sini ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke effect. Nah di sini sudah ada ya beberapa preset, kita akan coba delete dulu si presetnya. Mungkin yang ini dulu ya, kita akan contohkan delete, biar tidak double. Oke disini sudah terdelete, bagaimana cara memasukkan ke dalam Adobe Premiere-nya. Nah setelah kalian download si filenya, kalian tinggal klik di bagian garis 3 ini. Setelah itu masuk ke import preset. Nah di sini kalian tinggal cari folder yang kalian tadi download. Setelah itu kalian tinggal extract dan kalian tinggal masukkan di sini. Kalian tinggal klik si presetnya lalu open. Otomatis akan langsung masuk bergabung di effect seperti ini. Jadi kalian tinggal bisa pakai. Jadi buat teman-teman jangan lupa download dulu presetnya yang ada di bawah video ini ya. Kalian tinggal klik linknya lalu download lalu masukkan ke after effect. Setelah itu bagaimana caranya untuk masukkan ke dalam si video. Caranya itu cukup mudah teman-temannya di sini. Kita akan coba lihat dulu. Nah ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Kita akan coba delete dulu ya si effectnya. Nah teman-teman sudah terhapus si effectnya. Jadi mungkin untuk mentahan fontnya seperti ini. Kalian tinggal bikin dulu dari setiap kata per kata ya. Kalian ikutin dengan nada suara kalian. Seperti ini. Caranya di subtitle super keren. Seperti yang kalian lihat di video ini. Gampang banget. Buat teman-teman yang masih bingung buat cara masukkan si fontnya atau textnya itu ke dalam video seperti ini teman-teman ya. Kita akan delete dulu. Nah di sini ada satu. Kalian ke T. Lalu kalian tinggal tuliskan saja di sini cara. Seperti itu. Lalu kalian simpan di bagian tengah. Sentralis tag. Lalu kalian tinggal tekan ctrl dan paskan di bagian tengah-tengah seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kalian tinggal copy paste. Misalnya di sini udah cara. Cara edit. Nah di sini edit kan. Kalian tinggal tekan alt. Lalu tekan si layer yang depan ini yang cara. Lalu kedepan ini seperti ini. Otomatis ke copy paste atau ke double. Kalian tinggal simpan di bagian sini. Nah di sini kalian tinggal ganti. Misalnya di sini cara. Nah di sini edit. Kalian tinggal klik di bagian edit. Terus tekan logo T. Lalu kalian tinggal ganti. Edit. Seperti ini. Setelah itu kalian bisa ganti juga warna dan lain-lainnya dengan cara block seperti ini. Ke text. Dan kalian tinggal ganti. Bisa ganti font. Bisa ganti warna di sini. Misalnya merah. Dan otomatis semuanya sudah terganti. Cara edit. Dan begitu selanjutnya ya. Kalian tinggal klik. Kalian tinggal alt. Lalu copy paste seperti ini. Lalu di sini kalian ganti dengan kata-kata yang kalian bikin di video ya. Oke. Kita akan kembalikan lagi ke video yang awal seperti ini. Oke setelah beres kalian bikin kata per kata seperti di video ini. Kalian tinggal masukkan preset-preset yang tadi kalian download ya. Caranya bagaimana. Caranya gampang. Pertama-tama kita akan masukkan dulu si smooth shake ya yang ini. Kita akan drop saja semuanya seperti ini. Kita akan masukkan massal. Ini efek untuk kamera movement ya. Kita sudah masukkan. Teman-teman coba perhatikan. Jadi si phone-nya itu ikut bergerak ya. Kayak kamera yang lagi bergerak. Oke. Setelah itu kalian buka si Vintech yang ini. Nah di sini kalian bisa pilih beberapa ya. Banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian pilih salah satu misalnya yang pop in. Seperti ini. Otomatis tulisannya akan seperti ini. Nah. Nah seperti itu teman-teman. Atau yang lain. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah. Misalnya di sini kita akan pakai pop in. Kita akan sama ratakan saja ya teman-teman. Biar cepat juga. Karena biar cepat juga ya. Kita akan sama ratakan dengan pop in. Tapi kalian juga bisa kata-perkata itu dengan yang satu pakai pop in. Yang satu pakai scale. Atau yang satu pakai rotate. Jadi yang ini pakai rotate. Yang ini pakai scale. Yang ini. Nah setelah itu kita akan lihat ya hasilnya seperti ini. Dan setelah itu jika kalian ingin menambahkan efek seperti efek gaming, phone, milia, dan lain-lainnya. Masuk ke ultimate yang ini ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa. Misalnya yang zoom shake yang ini ya. Kita akan coba di bagian sini. Teman-teman coba bisa lihat. Nah. Mungkin di bagian yang panjang ya yang ini. Zoom shake yang ini. Oke. Tidak terlalu terlihat ya. Kita akan coba yang di sini saja. Yang ini. Kita akan masukkan. Nah. Jadi ada efek seperti getaran seperti itu ya teman-teman. Selain goyang-goyang si phone-nya. Atau si katanya. Yang ini. Kita akan coba misalnya heavy shake yang ini. Nah. Seperti ini. Atau yang gentle. Seperti ini. Jadi kalian bisa menempatkan di bagian kata-perkatanya ya teman-teman. Tuh. Seperti itu kurang lebih. Setelah kalian sudah masukkan. Setelah kalian sudah masukkan yang ini. Kalian bisa combine dengan. Kalian bisa combine dengan. Glid transition yang ini ya teman-teman. Yang 20 glid transition ya. Yang ini. Di sini. Di sini juga ada beberapa bagian yang keren sekali. Misalnya kita akan pakai yang optical shake yang ini. Teman-teman coba lihat. Hasilnya akan seperti ini. Nah. Atau misalnya kita akan pakai yang ini. Tuh. Hasilnya akan seperti. Sudah efeknya ya teman-teman. Atau misalnya pakai yang lighting flash. Seperti ini. Nah. Jadi sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal drag and drop aja si plugin yang ada di efek ini ya teman-teman. Kedalam si font yang ini. Kedalam si layer font ini ya teman-teman. Atau kata-perkata. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Cara-caranya kalian tinggal drag and drop saja. Dan sesuai dengan kreativitas kalian saja. Dan yang perlu kalian ingat. Kalian harus tulis dulu kata-perkatanya dulu. Biar rapi seperti ini. Setelah semuanya sudah ditulis kata-perkata. Baru kalian masukkan preset-preset yang ada di bagian efek ini ya. Di bagian efek ini ya. Biasanya saya memakai smooth shake dan pakai 20 glitch yang ini. Setelah itu saya biasanya pakai yang vintage. Jadi di combine 3 preset sekaligus. Biar hasilnya maksimal juga ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman kalian download dulu preset-nya yang ada di bawah video ini ya. Linknya saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal download dulu saja. Setelah kalian download kalian tinggal aplikasikan. Dan kalian tinggal edit sepuasnya. Oke. Cara editing ini juga kalian bisa buat gaming, vlog, atau podcast, dan lain-lainnya. Itu sesuai dengan keinginan kalian. Jadi thank you yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.